Halo Sobat Dapur Hanis semua Jumpa lagi dengan saya Hari ini menunya kita bikin yang mudah aja ya Yang mudah, gampang, tidak ribet Dan yang pasti yang sehat Apa itu? Menu gaduh-gaduh Ini gaduh-gaduh Surabaya Banyak sekali sayurannya ya Jadi ini ada saus kacang Ini ya, gak kelihatan ya Ini saus kacang Kemudian ada telur, ada tomat, ada timun Ada selada, ada tauge Ada kacang Kacang panjang, kemudian ada Kubis, terus kemudian ada Tempe, terus ada Apa, tahu Ada kentang, dan juga lontong Nanti kasih sambal Nah yang membedakan itu biasanya gaduh-gaduh Dari daerah lain sama Surabaya Itu adalah di saus kacangnya Nah ini nanti saya akan tunjukkan Bagaimana cara membuat saus kacang Yang enak buat gaduh-gaduh Dan dipadukan dengan ini ya Kerupuk, ini kerupuknya terserah Mau kerupuk apa aja Tapi yang pasti biasanya Kerupuk yang khasnya sini itu Kerupuk ginian Dicampur sama kerupuk Emping linjol Tapi karena saya gak punya Emping linjol Jadi saya gak pakai Emping linjol Nah ini cukup Enak sekali ya Dinikmati saat Siang-siang kayak gini Ini kan pas Jam-jam-jam makan siang Oke saya mau makan dulu Ini saya mau minum dulu Ini kunjit asam buatan sendiri Segar banget Ini harusnya dicampur ya Jadi ini seperti ini Saya dorong aja kesini Ini semuanya Nah Saya masukkan misi segini Jadi ini kayak gini ya Wow Disiramin seperti ini Sausnya Gini deh Hikmat banget Oke Aku mau makan Ini saus kacangnya tuh Enak banget Kas Kas kadu-kadu sini Seperti ini Sebenarnya bikin Saus kacangnya tuh Sangat mudah ya Sangat gampang Cuma hanya butuh Perpaduan resep yang pas aja Jadi Bisa menghasilkan Saus kacang yang Bener-bener enak Oke Kita gak usah lama-lama ya Kita langsung aja Tonton videonya Bagaimana cara Membuat gadu-gadu Surabaya Dengan saus kacang yang enak Mantul banget Yuk Langsung aja Tonton videonya Let's cooking Nah sekarang Kita siapkan dulu Untuk membuat Saus kacangnya Ini 250 gram Kacang tanah Yang sudah digoreng Ini digoreng kering Seperti ini Terus kemudian 5 siung bawang putih Ini juga sudah digoreng Jadi ini bawang putihnya Ukurannya lumayan besar ya Seginian Ini bawang putih yang besar-besar itu Kita goreng Supaya nanti mempermudah Saat memblender Terus kemudian 8 biji cabai merah Ini cabai merah besar Ukurannya juga Lumayan besar ya Ini ya Digoreng Dibuang bijinya dulu Kemudian digoreng Terus kemudian Ini ada 150 gram Gula merah Nah ini yang bikin enak Nanti sedap ya Ada gula merahnya Atau gula kelapa Pakai 150 gram Kalau bisa disisir dulu ya Terus kemudian 6 sendok makan Gula pasir Ini masih Sekitaran 3 sendok makan Nanti saya tambahkan lagi 3 sendok makan lagi Terus kemudian Untuk garamnya 2 sendok teh Ini juga masih kurang ya Nanti saya tambahkan lagi Sampai 2 sendok teh Terus untuk Tambahannya 3 lembar Daun jeruk purut Ini cukup ya 3 lembar aja Untuk Lebih sedap Terus kemudian Asam jawa Ini tanpa biji ya Jadi kurang lebih Seginian lah Ini kurang lebih 1 sendok makan lah Seginian Terus kemudian Santan instan Ini pakai 2 bungkus Masing-masing 65 ml Ini yang ada disini Saya siapkan cuma 1 bungkus Nanti 1 bungkusnya Saya tambahkan berikutnya Waktu saat memasak ya Terus kemudian Air 1250 ml Ini termasuk air yang dipakai Untuk membersihkan Sisa bumbu yang ada di blender nanti ya Nah ini kita blender dulu Kacang Kacang tanah Cabai Bawang putih Asam dan daun jeruk Purut Kita blender semua Diblender sampai Benar-benar halus Masukkan Semua Kemudian tambahkan air Supaya lebih cepat Memblendernya Tidak berat blendernya Nah Grumbunya sudah selesai Diblender Kita siapkan untuk Memasak Ini Masaknya gunakan Wajan ya Jadi gunakan wajan aja Supaya lebih mudah Saat mengaduknya Jadi pakai wajan yang Lebih besar gitu Karena kalau dipanci Nanti kurang leluasa Nah bersihkan sisa bumbu Yang ada di blender Dengan air Masukkan gula merah Masukkan juga Garam Begitu juga Gula pasirnya Masukkan sekalian Kemudian sekalian juga Masukkan santan Instannya Masukkan sebungkus dulu Santan instannya Nanti satu bungkusnya Lagi berikutnya Nah ini aduk rata Masak sampai Gulanya larut Ini kan gula merahnya Tadi kan gak saya sisir ya Jadi tunggu sampai Dia larut dulu Kalau gulanya sudah larut Kita tambahkan lagi Santan instannya Satu bungkus lagi Jadi total Dua bungkus ya Santan instannya Aduk rata Dan masak Sampai dia Mengental Paling gak itu Sedikit susut ya Untuk gula dan garam Ini sudah saya tambahkan Sesuai dengan takaran resepnya ya Jadi gak saya video Ini aduk terus Sampai saus kacangnya Sedikit menyusut Dan juga dia Mengental Kurang lebih seperti ini Sampai benar-benar Dia mengental Nah ini kita lihat lagi Nah seperti ini ya Kekentalannya ya Ini kan sudah lumayan Nah ini sudah selesai Saus kacangnya selesai Matikan api Nah sekarang kita siapkan Untuk sambal cabai Gado-gadunya Ini bahan yang diperlukan 15 biji cabai rawit merah Ini yang sudah direbus Jadi saya rebus semua ya Untuk bahan sambalnya Kemudian tomat Satu buah tomat Ukuran sedang Juga direbus Terus kemudian Satu siung bawang putih Juga direbus Terus kemudian Setengah sendok teh garam Nah kita haluskan dulu Semua bahan sambal Sampai dia benar-benar halus Nah selesai Kita sisihkan dulu Nah sekarang kita Siapkan untuk bahan Gado-gadunya Ini ada 5 buah lontong Ini ukuran kecil Lontongnya Ini saya beli aja Kalau lontongnya Tidak buat ya Tidak buat sendiri maksudnya Terus kemudian 3 buah Kentang yang sudah dikukus Ukuran sedang ini Sudah cukupan ya Untuk satu resep ini Sudah dikukus Dan juga sudah dikupas Terus kemudian Setengah buah kubis Ini kubis yang ukuran sedang itu Saya bagi 2 Jadi saya kukus juga Jadi ambil setengahnya aja Terus kemudian Satu ikat kacang panjang Ini kurang lebih Satu ikat itu kurang lebih 10 biji ya Dikukus juga Terus kemudian Untuk kecambah tau genya Juga dikukus Saya kukus Biar enggak cepat basi ya Ini kurang lebih 150 gram Terus kemudian Telur rebus 3 butir Ini direbus ya Telurnya Terus kemudian 2 kotak tauhu putih Ini digoreng Jangan terlalu kering ya Gorengnya ya Ini aku pakai 2 kotak Itu jadi seginian Terus kemudian Tempe Nah ini tempe Juga 2 papan itu ya Tempe Ini juga digoreng Jangan terlalu kering Untuk gorengnya Terus kemudian Mentimun Ukuran kecil Ini 2 buah aja Nah kita Pakainya enggak banyak kok ya Terus kemudian 2-3 buah tomat Ukuran sedang Ini kebetulan Punya aku tinggal Satu ini Jadi yang di video Cuma satu ya Kalau bisa Yang kurang besar Itu kan lebih enak ya Lebih mantep ya Untuk tomatnya Terus kemudian Daun selada Secukupnya Ini aku beli Satu kuntum Jadi ini enggak Masukkan disini semua Masih ada sisanya Di belakang Satu kuntum ya Isi berapa lembar itu Terus kemudian Ini saus kacang Ini satu resep tadi ya Saus kacang Ini masih lebih Lebih dikit Ini sebenarnya Tadi jadinya itu Terus kemudian sambal Ini juga satu resep sambal Cabai gadu-gadu tadi Jadinya segini Bisa ditambahkan air lagi ya Ini air panas gitu Nah kemudian kerupuk Nah kerupuk gadu-gadu Ini secukupnya aja Kalau ada Amping melinjo ya Kemudian 2 sendok makan Bawang merah goreng Untuk taburan aja Sekarang kita Siapkan Ini karena Kita akan menyiapkan Kita pisah bumbunya Sebenarnya Bumbunya itu Enggak bisa dipisah ya Langsung disiramkan Di atasnya Sayuran gitu Cuma ini mau saya pisah Jadi biar rapi Kita potong-potong Lontongnya Sesuai dengan Selera aja Kita pakai secukupnya Jadi karena lontongnya Kecil-kecil ya Jadi satu gini Cukuplah Untuk satu porsi ya Karena kecil ya Sekali makan lah Ini Terus kemudian Kentang Juga dipotong-potong Sesuai dengan Selera aja Lontongnya tadi Separuh juga Tidak apa-apa ya Karena lontong itu Karena bahannya Kan banyak ya Jadi kan nanti Terlalu banyak Jadi kenyang sekali nanti Nah ini tahunya juga Dipotong sesuai dengan Selera aja Secukupnya aja Karena ini Sangat mengenyangkan Karena bahannya Kan banyak sekali ya Kemudian tempe Juga secukupnya aja Kita potongnya Ini bahannya Sebenarnya sih Bahan murah Murah meriah ya Yang mahalnya kan Di saus kacangnya aja Kemudian Kubis Kubisnya juga Diiris tipis-tipis Untuk kubisnya Ini kenapa Saya kukus semua Jadi supaya Dia itu awet Tidak gampang Basi Kalau direbus Nanti Siang itu Sudah kecut Tidak enak Jadi mendingan Dikukus aja Kemudian Kacang panjang Terus Taugi Kita tata serapi Mungkin Jadi kalau kita Mau jualan Itu kan cantik Kalau kayak gini Mungkin yang mau Buka depot Dibikin kayak gini Kan rapi Juga cantik Kemudian selada Ini daun seladanya Juga Satu lembar aja Sudah cukup Untuk Satu porsi Gini untuk Daun seladanya Karena kan kita Iris tipis-tipis Kayak gini Ibaratnya itu Dirajang Kalau orang Jawa bilang Nah ini kan Sudah cukup ya Segini Daun seladanya Terus Kemudian Telur Kita potong Sesuai dengan selera Kita mau bagi Berapa Kalau mau dikasihkan Utuh Juga tidak apa-apa Terserah Sesuai dengan selera Ini sudah porsi Jumbo loh Segini itu Sudah banyak sekali Sudah kenyang Sudah kenyang banget Ini timunnya juga Secukupnya aja Karena ini benar-benar Mengenyangkan Biasanya kalau di pedagang kelima Paling cuma berapa iris Gitu aja Timunnya 3 iris Terus Apa ini Lontongnya juga 3 iris Kayak gitu aja Biasanya kalau di pedagang Yang dorong itu ya Kan sedikit ya Kalau ini tadi kan banyak Jadi porsinya Porsi jumbo Kita tata Seperti ini Usahakan biar cukup Kemudian Untuk Tomat Ini kalau bisa pakai Tomat yang ukuran besar Atau tomat buah itu ya Jadi lebih enak Tidak kecut Karena saya Adanya cuma ini Sisanya tomat Saya tadi lupa Tidak beli Untung juga masih ada tomatnya Jadi bisa untuk video Kita tata seperti ini Secantik mungkin ya Nanti baru kita sajikan Sampai kerupuknya Nah ini sambalnya Kita taruh di Sekitarnya sini aja Nah Sampalnya Selesai deh Kita sudah siap Untuk hidangkan Nah ini dia Kita taburi dengan Bawang goreng Jadi bawang merah Yang sudah digoreng Diris tipis Digoreng itu Nah kita pakai Untuk taburan Wow mantep banget Ini yang enak itu Saos kacangnya ya Yang benar-benar enak Kalau sayurannya sih Mah sama aja ya Semua rasa sayur Seperti itu Tapi karena Ada saus kacangnya ini Itu yang bikin enak banget Di saus kacangnya memang Nah ini kita Sandingkan dengan Kerupuk Kalau bisa ada Kerupuk emping melinju Kalau bisa ya Nah ini dia Wow Cantik bukan Tampilannya Dan juga Menggugah selera Banget deh Dan ini memang Rasanya enak banget Untuk sausnya Untuk saus kacangnya Nah yang bikin susah itu Memang sebenarnya sih Di saus kacangnya Membedakan Gado-gado itu Enak atau enggak Itu terletak Dari saus kacangnya Kalau resepnya kurang pas Dijamin saus kacangnya itu Auto gak enak banget Jadi karena ini Sudah saya sesuaikan Untuk resepnya Sudah pas Silahkan dicoba Dijamin pasti Nikmat dan bikin ketagihan Nah cukup mudah Bukan membuat Gado-gado Silahkan dicoba resepnya Terima kasih Sudah menonton video Dabur Henny Sampai ketemu Di video berikutnya Dabur Henny Dabur Henny Dabur Henny